Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu baik lagi sama gue tinggi di channel ting motovlog Oke kali ini sebenernya mau unboxing cuman barangnya udah kebuka jadi nggak jadi unboxing ya jadi ini adalah reflektor nah ini yang bawaan motor gua udah gosong tuh dia meleleh nggak bisa kepake lagi jadi lampunya mati mulu dan kabel ininya juga pitingnya juga gosong ya ininya udah nggak bisa kepake makanya gua mau ganti yang baru ini jadi reflektor yang baru ini dia udah sepaket ya ini udah tinggal nempol eh nempon tinggal nempel dah udah 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 pusing-pusing udah tinggal colok tinggal pasang ini juga udah ada pitingnya pokoknya tinggal nyolok dah jadi ini bukan ori karena orinya tuh lumayan harganya gua beli yang kw nah ini mereknya ya VR atau ya VR apa ada entah paling tidak rosy atau apa Oke langsung aja nah sebelum pemasangan gua mau ganti ini Mika lampu remnya dengan lampu yang bening ya atau Mika yang bening Hai dan kalaupun ada yang jual itu harganya udah nggak masuk akal ya langsung aja barangnya nah ini di barangnya jadi Mika lampu rem bening barangnya kau juga karena emang AHM kayaknya nggak ngeluarin yang yang bening dan bahannya kayaknya gampang kuning ini mereknya mereknya Stanley dia merek yang udah pasaran ya jadi ini bakalan gua pasang nah ini yang merahnya nanti gua ganti sama yang bening ini kayak gimana penampakannya kita langsung ke pemaksangan nah tadinya gue pengen bikin video bongkar pasangnya cuman kayaknya bakalan lama banget dan bakalan panjang makanya gue langsung di pemasangan aja ada dari sini sudah kelihatannya jadi lebih lebih kelihatan apa ya lebih manis aja gitu lampunya bening nah sudah terpasang tinggal ngencangin aja memakai obeng dan bota 1 2 dan 3 kita langsung kencangin aja nah nih temen-temen ini enggak silau ya saat malam saya udah nyoba jadi kalau temen-temen ada yang mau ngebully wah kasian pengendara belakangnya enggak saya udah coba ini emang enggak silau banget selamat menikmati selamat menikmati